Intro Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon merespon perubahan Pagu Dana Desa 2023 dengan melayangkan surat usulan ke Kementerian Keuangan untuk meninjau dan mempertimbangkan kembali penurunan Pagu Dana Desa. Pasalnya banyak desa yang mengeluhkan menurunnya Pagu Dana Desa. Turunnya Pagu Dana Desa dianggap bisa memberikan pengaruh terhadap realisasi program kerja desa yang sudah dimusyawarakan di tahun sebelumnya. Terlebih, musyawara penggunaan angkaran disesuaikan dengan nilai Pagu Dana Desa yang masih normal. Perencanaan pembangunan yang sudah disusun oleh pemerintah desa juga berpotensi berubah dan sejumlah rencana akan terdampak, terutama pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan adanya penurunan dana desa, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa daerah dan ternyata memang bukan hanya Kabupaten Cirebon. Penetapan ini tentunya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan beberapa indikator dan parameter. Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan adanya penurunan ini agar menjadi bahan pertimbangan. Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon mendata, penurunan Pagu Dana Desa turun antara 200 sampai dengan 600 juta rupiah di masing-masing desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahkan sampai saat ini masih belum mengetahui pasti penyebab turunnya Pagu Dana Desa di 2023.